Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar lagi tentang teknik lain dalam konseling perilaku yaitu teknik behavior chart atau bagian perilaku nah teknik ini membantu kita sebagai seorang konseler profesional bisa mengamati perubahan-perubahan perilaku atau perilaku-perilaku yang muncul dari konseling dan perilaku target apa yang ingin dirubah dalam penjelasannya bagian perilaku atau behavior chart yaitu menargetkan perilaku-perilaku tertentu yang kemudian dievaluasi dan pada titik-titik yang telah ditetapkan sepanjang hari jadi dalam satu waktu kita mengamati perilaku konseling kemudian dievaluasi nah dievaluasi sepertinya kita akan memilih perilaku mana yang ditargetkan yang untuk berubah dan bagaimana atau selama dalam waktu itu apa saja yang dilakukan oleh konseling oke saya lanjutkan disini bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan chat behavior atau bagian perilaku ya tentu agar lebih mudah kita kita memerlukan yang namanya alat berupa hp bisa menggunakan laptop yang sekiranya membantu kita mengidentifikasi dan membuat bagian tentang perilaku konseli seperti itu dan itu nanti kita akan diskusikan dengan konseli karena kan tidak mungkin konselor itu mengamati konseli dalam kurun waktu yang lama biasanya kan konselor dalam pekerja selalu ada time limit terbatasan waktu jadi memang apa namanya pengawasan dari perilaku itu lebih didegankan pada diri konseli itu sendiri oke saya lanjutkan itu caranya pertama kita definisikan terlebih dahulu perilaku target apa yang ingin dirubah tentu perilaku target ini positif dan spesifik sehingga suatu pendekatan reinforcement positif dapat digunakan misalkan perilaku targetnya apa dari yang disampaikan konseli baru kita bisa menerapkan atau memberikan reinforcement positif yang sesuai seperti itu nah setelah itu disini tentu dalam penerapan behavior chart konselor tidak bisa berdiri sendiri ada orang lain yang membantu atau bisa dikatakan memang dalam proses konseling tidak serta-merta konselor itu membantu sendiri ada keterkaitan misalkan dari keluarga dari guru dari teman dan lain sebagainya nah seperti itu nah kalau dalam kasus misalkan anak ini terlaku sehari-hari mungkin bisa bersama dengan orang tuanya atau kolaborasi dengan orang tua nah setelah pertama tadi menentukan perilaku target yang selanjutnya adalah menentukan frekuensi dan tipe sistem rating yang digunakan apakah menggunakan rentang atau menggunakan waktu itu bisa disediakan oleh kontrol dan konseli lebih mudah yang mana apakah durasi atau bagaimana dan lain sebagainya apakah frekuensi apakah durasi apakah latensi dan lain sebagainya setelah itu rancang bagian perilakunya yang menyebutkan dengan jelas perilaku yang diinginkan dan kapan perilaku itu akan dipantau atau diobservasi nah yang terakhir setelah bagian dibuat putuskan bagaimana individu akan mendapatkan konsekuensi begitu positif maupun negatif dan juga perlu diberikan konsekuensi misalkan positif apa negatif apa nah makanya tadi kita perlu ada kolaborasi dengan apa namanya orang tua teman atau kerabat yang sekiranya memang sesuai dengan permasalahan yang sedang dialami oleh konseli seperti itu nah kegunaannya yaitu kegunaan dari chart behavior atau bagian perilaku yaitu dapat digunakan untuk bermacam intervensi yang melibatkan membentuk perilaku tertentu atau perilaku baru bisa perilaku sosial perilaku misalkan mengelola waktu dan lain sebagainya nah disini tentu perilaku target dapat termasuk mengikuti petunjuk mengimpan tangan untuk diri sendiri atau menggunakan bahasa yang pantas artinya setiap perilaku yang menunjukkan perubahan perilaku itu bisa dikategorikan dari bisa dikategorikan jadi perilaku target dan itu kan memang sebuah proses yang akan dialami dilalui oleh konseli dan itu kita perlu berikan apresiasi dan apabila memang konseli malah melakukan sebaliknya maka juga perlu ada konsekuensi negatifnya entah depanisme dan lain sebagainya oke saya rasa cukup materi tentang chart behavior dalam konseli berlaku terima kasih semoga ilmiah termanfaat akhir kata duit saya Assalamualaikum Wr Wb